Om Swastiastu Perkenalkan nama saya Putu Amelia Putri Demirian Saya bersekolah di SD Sarusat Inan, Nervasar Pada hari ini saya akan membawa kandungan yang berikut Kebuk, Dewa, dan Danau Alkitab di Bali hiduplah pemisi yang cukup kesehatan Mereka memiliki anak laki-laki yang diberi nama Keboewo yang artinya Paman Kerbau Ketika dewasa, tubuh-keboewo susar bukit Dan kekuatannya seperti yang di depan Jika dia sedang marah, dia dapat menghasilkan semua yang ada di depan Tetapi, jika dia sedang tidak marah Tenaganya digunakan untuk membantu para penduduk desa membangun rumah Kura, dan sebuah sumur Nah, musim kemarau tiba Dumbung padi milik kebuk desa mulai habis Beras dan makanan lainnya sulit diperoleh Para penduduk desa khawatir dengan keadaan keboewo Jika dia sedang lapar, maka dia akan marah dan mengabung Suatu hari, keboewo merasa lapar Namun, tak ada makanan yang bersedia untuk dia Mana makananku, mana makananku Teriak keboewo dengan suara menggunakan Para penduduk desa yang mendengarnya berasa ketakutan Keboewo yang sedang marah Menghancurkan rumah penduduk desa Dia juga makananku Sementara itu, para penduduk desa berlari mengelamatkan Para penduduk desa kesal kepada keboewo Dan bertugas semaunya Akhirnya mereka berkumpul dan rencana membunuh keboewo Ada mana cara kita untuk mengalahkan keboewo yang seperti rakdata itu Karena selalu berkumpul Kita harus mempunyai cara untuk menjebak keboewo Kata warga wanya Awalnya, kita beri dia makan Lalu, kita suruh dia membangun rumah Pura dan sumur Ketika dia lengah Barulah kita beri Kata kepala desa Para penduduk desa pun sejuk Akhirnya keboewo pun makan Setelah kenyang, keboewo bersirahat di bawah Ketika dia sedang bersirahat Keboewo didatangi seorang warga Dan mengajikan diajak berbicara Keboewo yang baik Sebenarnya kami butuhkan bantuanmu Lihatlah rumah kami yang telah kau wancurkan Mau kau membuatkan kami rumah lagi? Tolonglah buatkan sebuah pura dan sumur Bagai imbalannya Kami akan memberimu makanan yang banyak Kamu tidak akan kelaparan lagi keboewo Please Kata seorang warga Mendengar tawaran tersebut Keboewo pun sangatlah senang Ia pun menyetujui permintaan warga Nah teman-teman Batu kapur sebanyak itu Banyak Oh batu kapur ini kami gunakan untuk membangun rumahmu keboewo Kamu, kami akan membangun rumahmu yang besar dan indah Tak jawab warga Mendengar hal tersebut Keboewo semakin semangat bekerja Setelah selesai membangun rumah dan pura Keboewo kini membangun sebuah sumur Keboewo pun menggunakan tangannya yang besar untuk menggali tanah Setelah lama-kelamaan menggali Keboewo pun merasa lelah Akhirnya Dia berisirat sambil makan Setelah kenyang Keboewo pun merasa mengantuk Akhirnya dia tertidur Di dalam keboewo Keboewo menitir Tidur sangat lelah Hingga jungkurannya terdengar oleh warga desa Hei dengar Keboewo terkubur di dalam keboewo Tidur sangat lelah Kini saatnya kita untuk membunuhnya Kata keboewo Semua warga pun lalu melemparkan batu kapur ke dalam sumur Air sumur yang meluat bercampur batu kapur Kepun menemukan kebua Akhirnya Keboewo terkubur di dalam sumur Air sumur yang meluat bercampur Kepun menemukan kebua Dan memutuskan kebua dan Danau itulah yang dikenal dengan nama Danau batu Dan imunan tanah yang berada di sampingnya Kini berubah menjadi gunung Gunung itulah yang dikenal dengan nama Gunung batu Nah teman-teman Pesan orang-orang yang dapat kita petik dari cerita ini adalah Kita harus saling tolong Maka kita memiliki banyak teman Sekian terima kasih cerita dari saya Om Shanti 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 Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!